Siang tersebut tak masuk akal. Pengacara keluarga Vina Cerebon, Hotman Paris, menyebut bahwa ayah Vina Wasnadi akan diperiksa Polda Jabar hari ini pada Rabu 6 Juni 2024. Adapun ayah Vina datang ke Polda Jabar ditemani tim pengacara keluarganya. Selain ayah Vina, Hotman Paris juga meminta Ibtu Rudiana, ayah Almarhum Eki, juga diperiksa penyidik. Dikutip dari tribunews.com, Hotman Paris mengatakan saksi Rudiana jauh lebih penting karena yakin akan banyak memberikan informasi. Pasalnya Hotman Paris sudah berkali-kali mencoba menghubungi Ibtu Rudiana namun tidak pernah mendapatkan respon. Menurutnya Ibtu Rudiana, ayah Eki, korban kasus Vina bisa memberikan informasi lebih dalam. Sebelumnya, Hotman Paris sempat mengajak Ibtu Rudiana ungkap tiga pelaku pembunuhan anaknya Eki dan Vina. Saksi baru kasus pembunuhan dan rudapaksa Vina Cerebon 2016 kembali muncul dan memberikan keterangannya pada Kamis 6 Juni 2024. Ia merupakan suratau usia 50 tahun warga desa kecomperan kecepatan Talun, Kabupaten Cerebon. Dalam kesaksiannya, suratau mengatakan usah ditemukan Vina masih hidup dan sempat meminta tolong. Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian suratau disampaikan saat ditemui di balai desa setempat, tempatnya pada Kamis 6 Juni 2024. Menurut pria yang bekerja sebagai mandor itu, insiden pembunuhan Vina terjadi pada malam hari sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ia disadirinya melakukan ronda di wilayah yang kerap terjadi pembegalan. Soal di lokasi kejadian, suratau mengaku melihat Vina dan Eki tergeletak di dekat median jalan. Ia pun mengaku sempat memeriksa keduanya. Namun saat itu, Eki telah meninggal dunia dengan darah mengalir dari kepala dan tubuhnya. Sementara Vina masih hidup dan sempat merintih meminta tolong kepadanya. Tak lama kemudian, mobil polisi tiba dan mengevakuasi korban ke RS di Gunung Jati. Namun saat urut membantu polisi mengangkat tubuh Vina dan Eki, suratau mengaku melihat kejanggalan dari pakaian Vina. Di mana menurutnya pakaian bawah Vina melaurat hingga... Suratau pastikan Vina dan Eki masih hidup saat di RS, saya masih papa dia. Suratau, satu di antara saksi mata saat insiden pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, 8 tahun silam, memastikan jika kedua sejoli itu masih hidup saat ia memberi pertolongan. Bahkan, Suratau mengaku, mengantar Vina Cirebon dan Eki sampai ke UGD Rumah Sakit Gunung Jati. Suratau pun masih mengingat dengan jelas, pada saat itu Vina terus-terusan mengucap minta tolong. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Ketika menceritakan kondisi terakhir yang diingat pada 8 tahun silam, Suratau mengaku sempat gemetar. Diketahui, Suratau, saksi yang sempat menolong Vina dan Eki buka suara terkait proses evakuasi pasca insiden yang pada saat itu disebut kecelakaan tunggal. Pria parubaya itu bercerita jika Vina dan Eki ditemukan dalam kondisi tergeletak dan terluka di trotoar wilayah desa Kecamberan, Kecamatan Talun, Cirebon. Suratau masih mengingat detail ketika dia mengevakuasi Vina dan Eki ke rumah sakit Gunung Jati. Saat perjalanan menuju rumah sakit, Suratau menjelaskan, Vina terus mengeluarkan suara minta tolong. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, Suratau pun tetap berupaya menenakkan Vina. Setelah si korban laki-laki dinaikin ke mobil, saya kan masih megang Vina. Sampai rumah sakit saya masih papah dia, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari tayangan Enews TV, Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024. Suratau gemetar, Vina Cirebon terus ucap minta tolong, saya tak tega. Satu lagi saksi mata insiden pembunuhan Vina Cirebon dan Eki muncul ke publik. Dia adalah Suratau, pria parubaya yang mengaku sempat menolong Vina dan Eki. Suratau juga ikut membawa Vina Cirebon dan Eki ke rumah sakit Gunung Jati. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Ketika menceritakan kondisi terakhir yang diingat pada 8 tahun silam, Suratau mengaku gemetar. Diketahui, Suratau, saksi yang sempat menolong Vina dan Eki buka suara terkait proses evakuasi pasca insiden yang pada saat itu disebut kecelakaan tunggal. Pria parubaya itu bercerita jika Vina dan Eki ditemukan dalam kondisi tergeletak dan terluka di trotoar wilayah desa Kecamberan, Kecamatan Talun, Cirebon. Suratau masih mengingat detail ketika dia mengevakuasi Vina dan Eki ke rumah sakit Gunung Jati. Saat perjalanan menuju rumah sakit, Suratau menjelaskan, Vina terus mengeluarkan suara minta tolong. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, Suratau pun tetap berupaya menenakkan Vina. Setelah si korban laki-laki dinaikin ke mobil, saya kan masih megang Vina. Sampai rumah sakit saya masih papah dia, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari tayangan e-news TV, Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024. Saya antar sampai UGD, di rumah sakit itu masih hidup, terus-terusan dia minta tolong, sambungnya. Melihat kondisi Vina dan Eki pada saat itu, Suratau sampai gemetar. Sosok Liga Akbar saksi kunci kasus pembunuhan Vina membuat kesaksian baru. Liga mengaku bahwa banyak skenario yang terjadi dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Perkembangan pengakuan dari Liga ini disampaikannya melalui kuasa hukumnya, Yudia Alamsyah. Dikutip dari tribun jabar, Liga mengurai kesaksian yang dinilai bisa mengubah kronologis kejadian. Liga mengklaim bahwa dirinya adalah sosok yang tahu detail betul, duduk perkara kasus Vina dan juga Eki. Lewat kesaksian terbarunya ini, Liga berkeinginan bisa mengungkap kronologi sebenarnya yang diduga selama ini telah ditutup-tutupi. Liga bahkan bersaksi ada skenario yang dulu memang dibuat pada 2016, hingga kasus pembunuhan ini akhirnya tertutup hingga 8 tahun berlalu. Yudia juga menyatakan adanya kejanggalan dalam kesaksian sebelumnya yang dilakukan sejumlah saksi. Liga melalui kuasa hukumnya mengaku telah mencabut kesaksian soal insiden kejar-kejaran hingga pelemparan batu yang diduga terjadi sebelum Vina dan Eki dihabisi. Liga sendiri adalah sosok yang cukup kenal dekat dengan Eki, yang bahkan sempat nongkrong bersama sebelum insiden maut tersebut. Almarhum Vina dan minta doanya buat semuanya, biar kasus ini cepat selesai dan dibukakan keadilan untuk kita semua. Cukup. Alasannya apa? Jadi menjadi saksi kutu. Kamil dari juga gitu. Saksi kutu. Yang mendorong. Karena dikambil dari kutu. Sehingga segera dengan Almarhum sedekat apa sih bisa dicetakkan disitu ya? Sedekat adik-adik, saudara, bapak dan malahnya juga udah. Pria bernama Surata, usia 50 tahun, mendadak muncul dan mengaku sebagai orang yang pertama kali menolong Vina dan Eki pada 2016 silang. Dalam kemunculannya ini, Surata mengungkapkan kondisi Vina dan Eki saat ditemukan. Ia juga mengungkapkan kejanggalan pada pakaian yang dipakai Vina saat dievakuasi. Dilansir dari tribunjabar.id, Surata warga desa kecomberan Kejambatan Talun Kabupaten Cirebon mengungkapkan kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon pada Kamis 6 Juni 2024. Menurut Surata, ia menemukan Vina dan Eki saat melakukan ronda malam sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pasalnya saat itu Vina dan Eki terkelitak di dekat median jalan dengan penuh luka. Ia pun mengaku sempat memeriksa kondisi keduanya. Menurutnya, saat itu Eki telah meninggal dunia, sementara Vina masih hidup dan sempat meminta tolong kepadanya. Surata mengatakan bahwa keduanya memiliki luka di mana-mana seperti luka hasil siksaan. Kejanggalan lain Surata temukan pada pakaian Vina. Dimana menurutnya pakaian bawah Vina tampak melarat hingga terlihat area sensitifnya. Padahal saat itu kondisi motor mereka tidak rusak sedikit. Kuasa hukum Peggy Setiawan tengah melakukan upaya hukum melantaran keberatan terhadap status tersangka yang disematkan kepada kelainya. Pasal yang mereka meyakini, Peggy bukan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirobon, Jawa Barat pada 2016 yang lalu. Kuasa hukum Peggy mengaku telah mengajukan permohonan untuk menggelar perkara khusus kepada pihak berwenang. Tony RM, salah seorang kuasa hukum keluarga Peggy menyampaikan, mereka telah melayangkan tiga surat permohonan. Pertama, surat dilayangkan kepada Kepala Biro Pengawas Penyidikan Bares Krim Polri. Disebutkan surat tersebut telah diterima. Selain kepada Kero Wasidi, surat permohonan juga dilayangkan ke Bares Krim Polri dan Kapolri. Tujuan dari permohonan ini adalah untuk meninjau kembali status tersangka Peggy Setiawan yang disebut-sebut sebagai DPO dengan nama alias Perong. Pasalnya Tony menilai Peggy yang masuk DPO dengan yang ditangkap kepolisian berbeda, hal ini dilihat dari ciri-ciri yang dikeluarkan polisi sebelumnya. Tony juga mengungkapkan adanya kejanggalan lain terkait bukti yang diajukan dalam persidangan. Dalam persidangan, sebelas pelaku tidak menggunakan tujuh sepeda jenis Suzuki Smash. Namun saksi air mendadak muncul dan menyempur jika Peggy menggunakan motor Suzuki Smash. Tony menilai kesaksi yang tersebut tak masuk akal. Pengacara keluarga Vina Cerebon Hotman Paris menyebut bahwa Ayah Vina Wasnadi akan diperiksa Polda Jabar hari ini pada Rabu 6 Juni 2024. Adapun Ayah Vina datang ke Polda Jabar ditemani tim pengacara keluarganya. Selain Ayah Vina, Hotman Paris juga meminta Ibtu Rudiana Ayah Almarhum Eki juga diperiksa penyidik. Dikutip dari tribunews.com, Hotman Paris mengatakan saksi Rudiana jauh lebih penting karena yakin akan banyak memberikan informasi. Pasalnya Hotman Paris sudah berkali-kali mencoba menghubungi Ibtu Rudiana namun tidak pernah mendapatkan respon. Menurutnya Ibtu Rudiana Ayah Eki korban kasus Vina bisa memberikan informasi lebih dalam. Sebelumnya, Hotman Paris sempat mengajak Ibtu Rudiana ungkap tiga pelaku pembunuhan anaknya Eki dan Vina. Hotman kembali bertanya kepada Ibtu Rudiana, Bapak Eki mengapa terkesan menghindari kuasa hukum Vina. Pasalnya peristiwa pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina terjadi pada 27. Punah paksa terhadap Vina.